8 atau 7 nih? 8 nih, sir Manusia-manusia kelas 8 nih Gak apa-apa orang pake ini ya Kelas 7 atau kelas 8? Kelas 7 nih ya? Oh, ejar, iya, iya, kelas 7 7 ya, 7, 7 Tadi kok kayaknya ada muka kelas 8 nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang dengan nikmatnya Allah sampai sekarang Kita masih diberikan kehidupan Masya Allah Sudah sepantasnya dengan diberinya kita kehidupan ini Kita mensyukuri Karena apa? Karena ini adalah nikmat terbesarnya Allah di dunia Nikmat kehidupan Dengan kita hidup Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk Mengerjakan amalan-amalan soleh Ini kesempatan Kesempatan Yang diberikan Allah Allah kepada kita Karena kalau kita sudah meninggal Tidak ada lagi kesempatan Untuk mengerjakan amalan-amalan soleh Maka Mari Sama-sama Kita manfaatkan Kehidupan ini Sebaik mungkin Untuk beribadah kepada Allah Tayyip Pada pokok bahasan Hari ini Kita melanjutkan Pokok bahasan kita sebelumnya Yaitu tentang Teks LHO Ya L LHO Atau laporan hasil observasi Nah Dalam membuat laporan hasil observasi Nah Hari ini kita akan menulis Belajar menulis laporan hasil observasi Nah ini nantinya juga akan dijadikan sebagai praktik Ya Praktiknya kita Praktik Sekaligus Tugas Nah Seperti biasa Kita Mengerjakan tugasnya Sekaligus Jadikan penilaian praktik Jadi nanti ada Tiga penilaian tugas Dan satu penilaian praktik Dalam satu teks ini Nanti Antum buat teksnya Tentukan strukturnya Tentukan kebahasaannya Nilainya Nilai tugasnya tiga Nilai tugas produk Satu Kemudian nilai membuat strukturnya Satu Kebahasaannya satu Keseluruhannya Anak rata-ratakan Jadi nilai praktik Jadi ada empat nilainya Mudah Simple dan mudah Nah Apa yang harus dilakukan Dalam membuat teks laporan Hasil observasi Pertama-tama Pertama-tama Tentukan objeknya Yang paling pertama Tentukan objek Yang Akan Diobservasi Atau Diamati Jadi sebelum Antum Menulis laporan hasil observasi Maka yang paling pertama Antum harus menentukan Apa yang mau diobservasi Misalnya yang mau diobservasi itu Tentang kucing Apa Mau diobservasi kucing Mau mengobservasi ular Mengobservasi Danau Atau mau mengobservasi Apel Anggur Gunung Diamati Diamati dulu Apa itu Ekornya siapa Nanti Anda jelaskan Perbedaan antara Laporan hasil observasi Dengan Perbedaan Teks deskripsi Hampir sama dia Soalnya Hampir sama Tumbuhan Boleh Nah karena ini Panjang ceritanya Jadi Ana mau cari Laporan hasil observasi Dulu Dari Internet Sebagai contoh Sebagai contohnya Tuh Memang Tekst laporan hasil observasi Ini kurang Materi di internet Dia Ya nanti Ana jelaskan Bagaimana caranya Antum mencari referensi Di internet Ya Sabar Sabar Ana masih cari Laporan hasil observasi Agar 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 Mudah Cari Apanya Laporannya dulu Biar Ana jelasinnya Kalau Ana ketik lagi Dia butuh waktu lama Karena dia memang harus cari referensi Karena dia harus cari referensi Kalau laporan hasil observasi Berbeda dengan Teks deskripsi Kalau teks deskripsi Kita tinggal Lihat saja Di Apa yang kita lihat Tinggal tuliskan seluruhnya Nah kalau observasi Dia harus Sifatnya harus Ilmiah Sabar ya Sambil ditanyakan Yang memang perlu ditanyakan Baik itu kebahasaan Atau struktur Yang sebelumnya Sudah kita pelajari Begitu Selamat menikmati Nah ini Ana ambil contoh Dari Internet sebagai contoh ya Sebagai contoh Ana tuliskan Time is no roman Nah ini ya Kita lihat Semuanya Ini laporan hasil observasi Berkenaan dengan Kelinci Kelinci Nah kita Akan lihat Apa bedanya Dengan Teks Deskripsi Disini Disebutkan Kelinci adalah Hewan mamalia Dan tergolong Berasal dari keluarga Leporidae Leporidae Dahulu Kelinci adalah Hewan liar Yang hidup di Daerah Afrika Hingga ke Daerah Eropa Tetapi sekarang Hewan ini Bisa kita temui Di daerah manapun Walaupun Hingga sekarang Kelinci tetap Dibagi menjadi Dua Yaitu Peliharaan Dan Kelinci liar Berarti Di dalam Teks ini Dia mau Melaporkan Hasil observasi Tentang Kelinci Kelinci apa yang Mau dilaporkan Peliharaan Dan Kelinci liar Ada dua Nah itu yang Dia laporkan Masya Allah Nah Begitu ya Jadi Kalau misalnya Di teks deskripsi Antum itu Berbicara Tidak ilmiah Paham Tidak ilmiah Jadi Kalau Antum Melihat Kelinci Ya Kelinci itu Yang Antum Deskripsikan Kelinci Warnanya Putih Warnanya Biru Kandangnya Misalnya Warnanya Biru Jadi Kelinci Yang ada Di Rumah Antum Yang Antum Lihat Secara Langsung Bukan Kelinci Secara Keseluruhan Makanya Anda sebutkan Waktu Di teks Deskripsi Dulu Bahwasannya Nasi goreng A Yang Katanya Si B Itu Enak Tapi Belum Tentu Katanya Si C Itu Enak Begitu Karena Deskripsinya Itu Adalah Deskripsi Secara Pribadi Itu Teks Deskripsi Kalau Teks Laporan Hasil Observasi Memang Juga Termaktub Di dalamnya Merupakan Teks Deskripsi Juga Tetapi Di dalamnya Ada Pendeskripsian Tetapi Dia Tidak Termasuk Teks Deskripsi Masuk Masuk Laporan Laporan Hasil Observasi Karena Dia Mengobservasi Benda Jadi Dilihat Benda Itu Diamati Benar-benar Secara Keseluruhan Dan Berbicara Secara Ilmiah Secara Ilmiah Yang akan Kita Lihat Disini Dari Segi Fisik Kelinci Pun Dapat Dibagi Menjadi Dua Jenis Selain Dari Apa Namanya Kelinci Dibagi Menjadi Dua Peliharaan Dan Liar Kelinci Juga Dibagi Menjadi Dua Jenis Ada Yang Kelincinya Bulu Pendek Ada Kelinci Yang Bulunya Panjang Kalau Antum Teks Deskripsi Membuat Teks Deskripsi Tidak Mungkin Antum Bilang Kelinci Itu Punya Bulu Pendek Ada Yang Bulu Panjang Kecuali Antum Punya Dua Kelincinya Tapi Yang Antum Observasi Kan Satu Kelinci Tidak Dua Kelinci Bedanya Disitu Letaknya Jadi Berbicara Lebih Ilmiah Lebih Menyeluruh Lebih Luas Dia Cakupannya Dibandingkan Teks Deskripsi Itu Bedanya Kemudian Ada pun Menurut Ordonya Kalau Antum Bahas Teks Deskripsi Bahas Ordo Tidak Ordo Kan Ngomongin Tentang IPA Atau Biologi Begitu Ya Ordo Kelas Kelas Kelasnya Itu Dia Bedanya Tentang Teks Deskripsi Kelinci Dapat Diklasifikasikan Ke Beberapa Jenis Yaitu Anggora Amerikan Himalayan Dutch English Dan Juga Lion Jadi Ini Klasifikasinya Berdasarkan Ordonya Ada yang Anggora Seperti Kucing Ada Kucing Anggora Terus Kalau Yang Kita Sering Ada Di Rumah Rumah Katanya Kucing Kampung Nah Kalau Antum Mendeskripsikan Sesuatu Mendeskripsikan Kucing Pasti Yang Antum Deskripsikan Cuma Satu Kucing Kalau Kucing Anggora Yaudah Anggora Saja Enggak Mungkin Antum Bahas Kucing Anggora Kucing Ini Kucing Yang Lain Kucing Persian Enggak Mungkin Nah Kalau Observasi Harus Semuanya Menyeluruh Nah Langsung Ada pun Makanan Akan Tetapi Setelah Dilakukan Penelitian Ternyata Klinci Juga Dapat Diberikan Makanan Berupa Biji-bijian Sayuran Umbi-umbian Dan Juga Ampas Tahu Daging Klinci Juga Dapat Dikonsumsi Oleh Manusia Dan Dagingnya Memiliki Berbagai Khasiat Yang Dapat Menjadi Obat Penyakit Asma Katanya Begitu Dah Dah Sampai Disini Kira-kira Tentang Observasi Ada Gambaran Yang Jelas Kalau Belum Jelas Coba Ditanyakan Paham Nah Kayak Deskripsi Tapi kalau Deskripsi Hanya pada Satu Objek Kalau Dia Observasi Berarti Observasi Secara Umum Secara Luas Dia Tidak Dibatasi Oleh Satu Objek Dia Hanya Bisa Dibatasi Pada Ruang Tempat Misalnya Mengobservasi Kelinci Yang ada Di Indonesia Mengobservasi Hutan Yang ada Di Indonesia Nah Karena Ini Sedang Pandemi Corona Maka Kalian Nanti Praktiknya Observasinya Itu Secara Kepustakaan Nah Observasinya Secara Kepustakaan Apa itu Observasi Kepustakaan Nah Adalah Observasi Kepustakaan Adalah Pengamatan Yang Dilakukan Dengan Mencari Informasi Dari Sumber Sumber Pustaka Dilakukan Dengan Mencari Informasi Dari Sumber Sumber Pustaka Apa Saja Sumber Sumber Pustaka Itu Yang Pertama Buku Misalnya Buku IPA Buku 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 Ceta IPA Buku Buku Ilmiah Yang Lainnya Begitu Kemudian Ensiklopedia Atau Ada Juga Kalau Di Internet Jurnal Atau Mungkin Kalau Memang Mau Cari Data Data Di Internet Bisa Anda Rekomendasikan Di Wikipedia Begitu Jadi Antum Cari Datanya Di Situ Tapi Antum Tidak Boleh Copy Paste Antum Harus Cari Datanya Saja Nanti Antum Ambil Yang Penting Kemudian Masukkan Jadikan Satu Teks Yang Baru Antum Tidak Akan Dapat Yang Namanya Ordo Klasifikasi Jenis Dari Kelinci Yaitu Anggora American Himalayan Dutch English Dan Juga Lion Ini Kalau Tidak Dari Sumber Ini Begitu Tidak Akan Dapat Nah Makanya Antum Harus Mencari Sumber Informasinya Berdasarkan Ini Ini Penting Ya Nah Jadi Kalian Observasinya Tidak Observasi Antum Liatin Kucing Langsung Kucing Antum Liatin Gitu Enggak Itu Deskripsi Nah Observasi Yang Antum Lakukan Ketika Mengerjakan Praktik Ini Adalah Dengan Cara Observasi Kepus Pustakaan Sampai Sampai Disini Paham Observasi Apa Yang Dilakukan Dan Bagaimana Cara Melakukannya Alhamdulillah Kalau Sudah Paham Kira-kira Menulisnya Juga Paham Nanti Antum Tentukan Objek Yang Diamati Kemudian Cari Informasinya Dengan Cara Mengobservasi Secara Kepustakaan Yang Kedua Observasi Nulisnya Boleh pakai Tabel Biar Sekaligus Menentukan Strukturnya Biar Tidak Dua Kali Kerja Begitu Maksud Anak Begitu Kemudian Kita Masuk Ke Struktur Kalau Tidak Ada Lagi Yang Ditanyakan Ada Yang Ditanyakan Ini Ujian Praktiknya Yang Kita Mau Bahasin Ini Menulis Laporan Hasil Observasi Ini Kemudian Observasinya Dengan Cara Kepustakaan Kemudian Nanti Kita Menentukan Strukturnya Dan Kebahasanya Pengumpulan Nanti Soal Pengumpulan Nanti Kita Bahas Kita Bahas Ini Dulu Sampai Disini Paham Ada Yang Ditanyakan Kalau Tidak Ada Yang Ditanyakan Ini Muncul Di Gambar Tentang Tabel Nampak Gambar Tabel Kan Ya Kan Kalau Sudah Tidak Ada Yang Ditanyakan Sekarang Anda Yang Tanya Ejar Anda Mau Tanya Struktur Dari Text LHO Apa Saja Definisi Umum Atau Pernyataan Umum Terus Deskripsi Bagian Simpulan Simpulan Selain Simpulan Ada Yang Menambahkan Bahasa Lain Dari Simpulan Penutup Selain Itu Anda Sudah Jelaskan Minggu Lalu Simpulan Selain Simpulan Bahasa Lainnya Agar Lebih Mudah Dipahami Pernyataan Itu Ada Di Definisi Umum Pernyataan Umum Definisi Umum Itu Sama Ini Simpulan Yang Lainnya Penggunaan Bahasa Yang Lainnya Ringkasan Kurang Tepat Deskripsi 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 Manfaat Berarti Dikutipan Teksnya Ini Struktur Pernyataan Umum Pernyataan Umum Berarti Mengenalkan Si Siapa Ini Kalau Yang Disini Teks Observasi Kerinci Berarti Mengenalkan Siapa Mengenalkan Kerinci Pengenalnya Ada Dimana Di Awal Nih Selesai Tinggal Copy Pindahkan Disini Sudah Ini Penyataan Umum Atau Definisi Umum Sekarang Masuk Deskripsi Bagian Mana Deskripsi Bagian Deskripsi Bagian Adalah Yang Menggambarkan Kelinci Secara Khusus Kalau Misalnya Mau Cerita Tentang Hutan Berarti Menggambarkan Hutan Secara Khusus Dari Mulai Mana Paragraf Berapa Paragraf 2 Paragraf 2 Kita Ambil Dulu Kita Masukkan Kemari Deskripsi Bagian Paragraf 3 Paragraf 3 Termasuk Eh Ini Masih Paragraf 1 Salah Salah Copy Nih Dari Sigi Pisik Paragraf Ke Berapa 3 Masih Termasuk Masih Masuk Masih Masuk 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 Sekarang Agar Sekarang Deskripsi Manfaatnya Dimana Jadi Enggak Nyari Sendiri Ada Disini Coba Mana Coba Dibaca Di Akhir Yang Mana Berarti Yang Ini Yang Kita Pindahkan Kemari Selesai Paham Sampai Disini Paham Berarti Di bagian Simpulan Ini Lebih Utamanya Adalah Manfaat Manfaatnya Sedangkan Yang Disini Deskripsinya Walaupun Disini Digabung Antara Deskripsi Dengan Manfaat Setelah Kita Buat Strukturnya Kita Harus Pisah Kita Harus Pisah Biar Enak Anak Nilainya Nah Ini Kalau Antum Buatnya Seperti Ini Berarti Sudah Mengerjakan Menulis Dari LHU Dan juga Sudah Menulis Strukturnya Sekarang Yang terakhir Tinggal Menulis Kebahasaannya Kebahasaannya Apa Saja Yang Ada Di Teks Deskripsi Julpikar Julpikar Apa Kebahasaan Yang Ada Di Teks Deskripsi Kebahasaan Yang Ada Di Dalam Teks Deskripsi Kalimat Pasif Yang Paling Pertama Yang Paling Pertama Dulu Satu Deskripsi LHO Maksud LHO Kebahasaan Yang Ada Di LHO Yang Pertama Kata Muhammad Sultan Kebahasaan LHO Kemarin Minggu Lalu Barusan Kita Bahas Kebahasaan Kebahasaan Dari Teks LHO Kata Istilah Yang Kedua Apa Karena Waktu kita Tidak lama Lagi 5 Menit Jadi Anda Jelaskan Saja Jadi Kebahasaannya Itu Nanti Antum Lihat Saja Di Halaman Dimulai Dari Halaman 146 Jadi Nanti Kebahasanya Tinggal Dibuat Satu Kata Istilah Apa Saja Kata Istilah Misalnya Ini Leporidae Nah Ini Kata Istilah Tinggal Buat Leporidae Kata Istilah Mana Lagi Kelinci Berbulu Pendek Mana Berbulu Panjang Ordo Ordo Kata Istilah Diklasifikasikan Kata Istilah Langsung Anda Tandai Ini Kata Istilah Tapi Nanti Ditulis Di Bawahnya Ini Langsung Kata Istilah Begitu Juga Dengan Himalayan Dutz Englis Dan Lion Ini Termasuk Kata Istilah Langsung Dibuat Begitu Di Bawahnya Nah Ini Masih Kata Istilah Yang Selanjutnya Yang Kedua Nanti Misalnya Yang Kedua Apa Definisi Pengungkapan Definisi Anda sudah Sebutkan Definisi Disini Kelinci Adalah Keluarga Leporidae Berarti Ini Definisi Yang Kedua Kalimat Definisi Definisi Berarti Kalimat Definisi Berarti Yang Ada Pengertian Begitu Masukkan Kelinci Adalah Ini Begitu Ya Kelinci Adalah Ini Tinggal Dibuat Dan Seterusnya Selanjutnya Begitu Sampai Disini Paham Ya Nah Jadi Inilah Praktiknya Dan Praktiknya Itu Terakhir Anak Terima Dan Tidak Ada Kompensasi Lagi Yaitu Minggu Pukul 18 WIB Atau Jam 6 Sore Di hari Minggu Itu Terakhir Tidak Boleh Melebihi Batas Waktu Itu Kalau Hari Ini Mau Dikumpul Ya Alhamdulillah Tapi Yang Jelas Terakhirnya Adalah Hari Minggu Paham Tekstnya Tekstnya Antum Buat Sendiri Tekstnya Buat Sendiri Terus Antum Telah Bentuknya Seperti Ini Kemudian Kebahasanya Juga Di Telah Layaknya Yang Seperti Anda Contohkan Ini Sampai Disini Paham Tayyip Karena Waktu Kita Kebahasanya Ada Di Halaman 146 Sudah Ya Anda Akhiri Dengan Lapas Hamdallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Konec Paham Sampai Paham Mopak Masks